Selamat pagi teman-teman selamat datang di IMC Health Center Pagi ini bersama dengan saya Yusneka, saya akan menemani selama IG Live dan kita akan membahas seputar kesehatan Pagi ini saya didampingi oleh Dr. Keren, yaitu Dr. Edo Wira Chandra, spesialis THTKL, MCAS, FICS Beliau adalah salah satu dokter telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher yang dimiliki oleh rumah sakit IMC sentuh Tema kita pada pagi hari ini yaitu seputar THT selama pandemi COVID-19 Dan bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik, kami juga memberikan software terbaik juga langsung dari rumah sakit IMC sentuh Baik, kita sapa pagi hari ini? Halo dok, selamat pagi dok Terima kasih ya dok sudah hadir dalam IMC Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan membahas seputar THT selama pandemi COVID-19 Akan ada tips dan mungkin manfaat-manfaat yang teman-teman belum ketahui Baik dok, pertanyaan yang sering muncul nih dok Kira-kira apa sih bedanya batuk pilat biasa dan batuk pilat COVID-19? Ya baik, nah ini pertanyaan yang agak sering ditanyakan ya oleh orang awam Memang ada keraguan kalau ada batuk pilat? Apakah ini suatu batuk pilat biasa kah? Influensa atau kah? Jangan-jangan kita ada kena COVID nih gitu Jadi paranoid sendiri kan? Nah kita perlu harus tahu definisi pertamanya Untuk infeksi COVID sendiri COVID ini memang disebabkan oleh coronavirus Di mana dia memang bermutasi ya dari bentuk coronavirus yang biasa Nah batuk pilatnya biasanya Untuk gejala-gejala COVID ini Itu kita melihat ke belakang Adakah misalkan perjalanan ke daerah-daerah yang berisiko tinggi pertama itu Kemudian batuk pilat yang sebelumnya ada mungkin dari wayat kontak dengan orang-orang yang dicurigai Sebagai penderita COVID atau bergejala seperti ciri-ciri khas dari penyakit infeksi ini Nah kemudian dari sisi klinis itu juga ada kriteria lain Misalkan demam ya Nyeri menelan Atau kadang-kadang demamnya gak terlalu tinggi Atau hanya riwayat demam saja Disertai ngeriang Bisa juga nyeri menelan Ada misalkan pilek ya Seperti tidak nyaman di hidung atau belakang hidung Ya area-area situ Terus kemudian bisa juga batuk kering misalnya Terus kemudian juga dahaknya kok susah dikeluarkan Kadang-kadang bisa juga ada keluhan lain Misalkan pencernaan dan lain sebagainya Ya itu mesti diwaspai day itu tuh Nah paling gitu yang membedakan sebetulnya bisa itu suatu yang seperti abu-abu ya Cuman kita harus lihat kriteria-kriteria dan faktor-faktor risiko yang tadi Kalau misalkan tidak ada faktor risiko Terus kemudian demamnya gak ada dan yang lain-lain itu Insya Allah mungkin itu aman Kita gunakan nanti medikasi atau pengobatan-pengobatan yang umum dulu Dengan tetap ada di rumah juga Untuk teman-teman sekalian Mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman boleh isi di kolom Nanti akan dibahas juga oleh dokter Bido Dan balik lagi nih dok Jadi dalam kondisi apa Untuk teman-teman semua ini bisa konsultasi langsung ke dokter Bido? Nah sebetulnya kalau di masa bukan pandemi Itu keluhan apapun kita bisa konsultasikan kan Cuman mengingat sekarang masa pandemi ini Tentunya ada beberapa tips atau protokol yang memang Kita harus memberikan edukasi kepada halayat Nah itu ada beberapa kondisi penyakit yang memang tidak bisa menanggungkan untuk kontrol ke THT Ya misalkan untuk organ telinga Nah itu ada keluar cairan misalkan dari telinga Terus kemudian ada nyeri telinga hebat sebelumnya Atau penurunan pendengaran tiba-tiba Nah itu bisa dikonsultasikan ya Tetap datang atau berkonsultasi ke dokter THT Kemudian untuk hidung sendiri Salah satunya biasanya mimisan Mimisan yang kok tidak berhenti nih mimisannya Itu boleh dikonsultasikan datang ke rumah sakit untuk menemui dokter THT Kemudian nyeri wajah hebat misalkan Yang dicurigain mungkin nanti apakah ini suatu sinusitis atau bukan Misalkan nyeri pipi, dahi dan sebagainya Nah kemudian untuk hidung juga misalkan kemasukan benda asing Baik itu hidung telinga maupun tenggorok yang terjadi Dan itu bisa segera dilakukan konsultasi untuk penanganan lebih lanjut Ada lagi penyakit-penyakit yang diperkenankan Misalkan untuk berobat Ya ini kasus-kasus abses Kasus abses ini misalkan bengkak pada area tertentu Misalkan leher, bawah dagu Atau di tempat lain sekitar kepala dan leher Itu bisa Terus kemudian kasus-kasus traumatik Traumatik itu benturan yang mengakibatkan misalkan patah tulang Atau memar di area wajah atau kepala leher Ya itu bisa dapat dikonsultasikan juga segera Nah untuk penyakit yang ringan Kayak mungkin batuk gilep biasa Hanya ada meriang Tapi tadinya gak kemana-mana Itu kalau bisa menunda, tunda dulu Ya karena pergi ke rumah sakit Itu tentu mungkin risikonya akan lebih besar ya Mungkin dia bisa tertular penyakit COVID ini Di jalan ke rumah sakit ataupun di rumah sakitnya sendiri Ada yang carrier atau kita tidak tahu Aerosol yang Karena virus ini sangat kecil partikelnya bisa terbawa Udara ya dan terhirup itu katal gitu Jadi kasus-kasus yang tadi mungkin saya simpulkan ada 8 tadi yang mungkin kalau ada itu boleh tuh konsultasi Jadi gak mesti, wah kapan nih saya harus menunda ke rumah sakit gitu Jadi kita tahu Baik dok, kita ada pemerintahnya dari Mbak Rama Selamat pagi dok, saya punya alat ijika setiap pagi suka bersih dan batuk terus menerus Apakah riskan dalam COVID-19? Kita perlu mengetahui nih Memang pertanyaannya cukup bagus Kita harus mengetahui patofisiologi atau bagaimana sih infeksi COVID itu bermula Memang COVID ini adalah suatu virus yang memiliki ukuran partikel yang sangat kecil Partikulatnya Nah itu bila terhirup Ya bila terhirup masuk ke saluran pernafasan kita kah Atau masuk melalui konjuntifa mata ya Area sekitar mata, hidup, mulut gitu ya Itu juga bisa menginfeksi tubuh kita Dia virus itu selalu membutuhkan inang Jadi begitu dia masuk, dia menyerang atau masuk ke dalam sel tubuh kita Untuk disitu barulah dia mengadakan apa yang disebut rekayasa genetik ya Jadi dia masuk ke situ dan merubah semua gitu Jadi mengakibatkan inflamasi Nah pada pasien-pasien dengan memiliki kecenderungan alergi yang udah lama nih Bersin, terus sering pilek Asalkan daya tahan tubuhnya, imunitasnya bagus Terus kemudian tidak melakukan hal-hal yang berisiko tinggi Misalkan pergi keluar ke tempat yang high risk gitu Tidak menggunakan proteksi Ya tentunya itu bukan hanya yang alergi Orang normal pun itu akan bisa sangat berisiko untuk tertular virus ini Nah kalau untuk alergi sendiri Kalau sudah memiliki obat khusus Untuk yang pengobatan alergi itu sendiri Boleh diteruskan di rumah Namun saran-saran tadi protokol-protokolnya Apa yang dianjurkan oleh pemerintah Itu tinggal diikuti saja Insya Allah itu bisa lebih aman ya Dan tidak berisiko gitu Baik dong, kita ada pengertanya lagi Dari si Pak Rialka Tiri Halo dong, saya mau tanya Apakah virus COVID-19 bisa menyerang organ telinga? Kalau untuk telinga Telinga itu seperti kita ketahui Kalau telinga normal Telinga normal itu strukturnya adalah kulit Termasuk liang telinga itu juga kulit yang sangat tipis Kemudian telinga di ujungnya itu diakhiri oleh gendang telinga Nah gendang telinga ini juga bukan suatu mukosa sebetulnya ya Karena virus itu dia masuknya atau menyerangnya itu ke mukosa Mukosa itu sel yang nanti akan dimasukin virus itu Nah hanya saja organ telinga ini juga bisa Kadang-kadang mengandung aerosol atau droplet tadi Mungkin karena di jalan atau apa Dan dia singgah untuk ber-stay atau diam di situ Kalau itu terhirup atau kita pegang-pegang Misalkan tangan Tidak tahu di situ ada virus yang menempel Lalu dari tangan kita Menyebabkan kita memegang wajah Misalkan atau mengucap mata Nah itu bisa masuk lewat mukosa situ Nah untuk telinga sendiri sih sebetulnya relatif aman Ya cuma dia bisa ada potensi carrier Atau membawa virus itu di situ Yang fatal adalah tidak itu terhirup masuk ke saluran pernafasan Atau masuk ke mukosa tadi seperti konjunktif permataan dan lain-lain Jadi tetap ada potensi Cuma bukan langsung menyerang spesifik ke organ telinganya Baik dok menindaklanjuti anjuran pemerintah Kira-kira tips apa aja nih dok yang bisa dokter berikan Untuk meminimalisasi keluhan Terutama di THT sama bagaimana cara menentang daya tubuh Baik Nah itu mungkin sudah beredar luas ya Memang protokol atau guideline atau anjuran-anjuran dari pemerintah Sebaiknya memang itu sudah sangat baik Tetap jaga kondisi tubuh kita Misalkan vitalitas dengan melakukan olahraga Yang ringan di rumah Terus kemudian nutrisi yang baik Istirahat cukup gitu ya Kemudian menjaga atau proteksi Menggunakan misalkan masker apabila keluar dari rumah Menjaga jarak self-distancing itu juga Misalkan jarak ada panduannya dari beberapa penelitian Satu sampai satu setengah meter itu Hindari kerumunan dan lain-lain Itu diantaranya memang seperti itu Nah terus ya memang sudah lengkap sih panduannya bisa dilihat Baik Perihal pasien dengan diagnosis kanker kepala leher Bagaimana berpenatah sana di masa pandemi? Baik Salah satu cabang atau spesialis dari THT adalah Kanker atau onkologi kepala leher Di sini tentunya ada beberapa pasien yang mengalami kasus keganasan kepala leher Itu kan memang dia follow up terus ke dokter ya Terus kemudian Ada beberapa case yang memang misalkan ketumbuhan tumornya itu bisa ditunda Untuk penanganannya itu bisa ditunda Namun ada patokan khusus itu berapa waktunya Biasanya kalau yang fast growth itu Atau yang tumbuh dengan cepat itu Mungkin tidak bisa ditunda ya Mungkin kalaupun penundaan biasanya tidak boleh lebih dari 4 sampai 6 minggu Nah itu tetap berjalan Atau misalkan pada pasien-pasien yang sudah sedang ada menjalankan program kemoterapi Misalkan itu tetap dilanjutkan ya Nah untuk keperluan-keperluan kita harus bisa menangkar nih sampai kapan penundaannya gitu Dan bagaimana prognosisnya kalau yang tumor-tumor yang misalkan slow growth itu ya Yang lambat seperti tumor kelenjar liur dan lain-lain itu bisa mungkin lebih lama dependingnya Tapi yang fast growth yang berkembang cepat itu ya kita mau tidak mau tetap harus mau follow up itu Tidak bisa ditunda lama-lama gitu Baik, satu pertanyaan lagi nih dok Dari Dwi Arianto Nyaki Dok mau tanya Jika sudah terindikasi flek di paru-paru Apakah itu mempermudah terjangkit COVID-19? Kita tergantung ya Apakah yang di diagnosis flek paru ini apakah baru terjadi Atau sudah riwayat sebelumnya ya Memang pada pasien-pasien yang pernah punya riwayat penyakit paru dan lain-lain itu Bukan berarti memang dia jadi lebih rentak Apalagi kalau sudah di terapi sebelumnya sudah sempat sembuh gitu ya Prinsipnya hampir serupa Karena COVID ini sendiri adalah virus yang menyerang atau masuk yang berat di saluran pernafasan Tentunya dampaknya kalau sudah tertular ya Kalau sudah tertular tentunya mungkin akan lebih buruk daripada orang normal yang tertular ini gitu Tapi tetap sama-sama ada kecenderungan infeksi ada gitu Baik yang pernah ada sakit paru maupun yang orang normal Kalau tidak mengindahkan dan tidak abai terhadap bagaimana cara virus ini menular ya Itu agak risikonya tinggi gitu Baik Mungkin teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut Bisa langsung ke rumah sakit IMC Sentul bertemu dengan Dr. Edo Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menemani kami di IMC Health Corner Terima kasih juga untuk Dr. Edo materinya luar biasa Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya Bisa hubungi kami di Instagram At rs.imc Atau website kami di www.imc.id Baik sampai jumpa di IMC Health Corner selanjutnya Selamat pagi Stay safe Di rumah Di rumah aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih